Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk teman-teman peternak ayam broiler semua Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman Cara pengaturan kipas blower di kandang ayam close house Saat ayam broiler sendiri masuk ke umur pemeliharaan 1-7 hari Bagaimana cara menentukan untuk intermittent atau hidupnya kipas blower Serta jeda mati pada kipas blower Sering dialami pada peternak ayam broiler pemula Untuk menentukan berapa lama hidupnya untuk kipas blower Pada saat ayam broiler memasuki masa brooding Yaitu di umur 1-7 hari Teman-teman bisa simak video ini Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pengalaman baru Cara menentukan hidup atau matinya berapa lama untuk kipas blower Jadi untuk teman-teman bisa terus simak video ini sampai selesai Masa brooding untuk ayam broiler sendiri ini kisaran umur 1-14 hari Dimana masa brooding sendiri adalah masa penentuan atau fondasi dasar dalam peternak ayam broiler Jadi di masa brooding ini kita harus selalu memaksimalkan kebutuhan konsumsi pakan Serta kecukupan dalam suhu ruangan di dalam kandang Agar untuk kebutuhan di dalam kandang bisa tercukupi Kita harus sesuaikan untuk setelan hidup atau matinya kipas blower dalam masa brooding ini Banyak timbul pertanyaan pada peternak ayam broiler pemula Sebenarnya berapa lama untuk hidupnya kipas blower Pada saat ayam broiler masuk ke pemeliharaan 1-7 hari Dan bagaimana cara untuk menentukan berapa lama hidup untuk kipas blower itu sendiri Agar kebutuhan di dalam kandang bisa tercukupi Atau membuat di usia yang broiler sendiri bisa lebih nyaman Untuk kandang ayam klausos rumahan yang dilakukan pengaturan kipas blower secara manual Ini kita harus benar-benar tepat melakukan pengaturan untuk hidup atau matinya kipas blower Berbeda dengan kandang ayam klausos yang sudah dilengkapi dengan otomatis untuk hidup atau matinya kipas blower Jadi lebih dimudahkan dalam pengaturan hidup atau matinya kipas Kalau untuk sistem kandang klausos rumahan seperti mau punya saya ini Ini kita harus menentukan berapa lama hidup atau matinya kipas blower secara manual Untuk menentukan berapa lama hidup atau matinya kipas blower pada saat pemeliharaan ayam broiler masukin masa brooding seperti ini Ini biasanya setiap peternak ini untuk menentukan kipas blower sendiri berbeda-beda Ini dipengaruhi dari letak wilayah seperti pada kandang A yang memiliki suhu yang lebih dingin Ataupun kandang B yang memiliki suhu lebih panas Jadi terbilang setiap wilayah ini memiliki suhu dan kelembapan yang berbeda-beda Kemudian yang kedua ini dipengaruhi dari berapa banyak populasi yang kita pelihara Jadi untuk populasi berapa banyak sendiri ini dipengaruhi dari luasnya brooding di awal pemeliharaan Untuk menentukan berapa lama hidup atau matinya kipas blower kita memiliki satu dasar rumus yang akan kita gunakan dalam menentukan berapa lama hidup atau matinya kipas blower Untuk caranya sendiri teman-teman bisa melakukan pengukuran volume ruangan brooding yang kita gunakan sebagai pemeliharaan untuk di usia yang broiler Kemudian kita bagi 10 Sebagai contoh untuk kandang ayam klausos rumuan saya ini yang dengan populasi 6500 ekor Kita akan menentukan berapa lama untuk hidup atau matinya kipas blower yang akan kita gunakan dalam pemeliharaan di masa brooding Untuk luas kandang pada tempat brooding sendiri ini ada 10 meter Kemudian untuk kelebaran 7 meter Dan untuk tinggi sendiri ada 2 meter Jadi kita bisa kalikan semua sesuai dengan rumus volume ruangan Kemudian baru kita bagi 10 Ini untuk hasilnya sendiri adalah waktu atau berapa detik kipas yang dibutuhkan untuk hidup untuk kebutuhan dalam ruangan tempat brooding Untuk hasil 14 ini, ini kita artikan sebagai 14 detik untuk hidup Jadi kebutuhan udara yang dibutuhkan untuk volume ruangan dalam kandang untuk tempat brooding sendiri ada 14 detik Ini kita bisa sesuaikan untuk kebutuhan di setiap ruangan brooding atau dalam kandang Jadi untuk 14 detik ini sebagai dasar untuk hidup dari kipas blower Kita bisa tambahkan ketika kebutuhan di dalam kandang untuk kepengapan masih terasa Namun biasanya untuk kebutuhan 14 detik untuk kipas blower hidup ini sudah cukup Untuk membuat ayam broiler nyaman pada luas brooding kisaran 10 meter Kemudian untuk menentukan matinya kipas blower setelah 14 detik kipas blower hidup Ini kita bisa sesuaikan dengan kepengapan di dalam kandang Biasanya untuk ayam broiler ketika baru datang atau umur 1-3 hari ketika luas brooding 10 meter Ini untuk jeda mati kisaran 5-6 menitan Atau kita bisa lihat dari tindakan DOC ayam broiler sendiri Ini untuk tindakan sendiri apakah untuk keaktifan atau untuk kepengapan di dalam kandang Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan jeda mati dari kipas blower itu Teman-teman bisa coba cara ini untuk menentukan intermittent ataupun hidup dari kipas blower Yang dibutuhkan untuk keluasan dari luas brooding ataupun volume ruangan di dalam kandang Mudah-mudahan video ini bisa dimengerti Kemudian bisa memberikan manfaat seputar beten ayam broiler dengan sistem kandang close house Yang dilakukan secara manual atau tanpa menggunakan bantuan alat otomatis Sampai ketemu di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh